assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pencipta tanaman hias ada tiga kunci popok utama kesuksesan dalam budidaya tanaman agronema kunci yang pertama adalah media tanam media tanam harus sesuai dengan keinginan dari tanaman yang kita tanam yang kedua adalah kerawatan kita selain media tanam yang baik kita juga harus butuh merawat tanaman ini ya kita sediakan pupuk yang ketiga adalah kasih sayang selain manusia tanaman itu juga untuk kasih sayang ya untuk perhatian kita harus melihat kondisi tanaman kita ya apakah dia dalam keadaan subuh apakah dia sedang sakit ini ada tiga kunci utama kesuksesan dalam budidaya tanaman hias pada kesempatan kali ini pada video ini saya akan reporting tanaman saya ya saya punya tanaman agronema ini ya Nema Venus ya ini ini mau saya akan ambil anakannya kenapa saya ambil coba sobat semua dilihat ya ini dalam pot ini ya ini sudah anakannya sudah banyak banget dan luar biasa yang bisa dilihat ya ini dalam satu pot ini kurang lebih ada puluhan ya puluhan anakan yang harus saya kurangi dan saya akan untuk kita nanti tumbuhkan lagi ya untuk menghasilkan hasil aman agronema Venus ya bagaimana cara yang mengambil anakan pada tanaman agronema Venus ini begitu terus sayang jangan di skip biar tidak ketinggalan ya untuk kita memanen ya agronema satu kuncinya adalah kita jangan takut-takut takut gagal dan takut tidak akan tumbuh takut lonyo dan sebagainya menghilangkan pikiran untuk tidak akan berhasil ya karena dalam kita berbudaya tanaman hias selain kita untuk bisa dinikmati hasilnya kita juga akan memperoleh hasil dari perawatan dan penanaman nanti sebagai kalau bisa kita jual bisa kita agak sebagai pengganti uang pot kita media tanam karena kita dalam merawat tanaman hias ini kan butuh biaya jadi kalau sudah dalam keadaan rimbun seperti ini kita ambil hasilnya nah di saat ini kita akan memanen agronema Venus ini ya Bagaimana prosesnya pengambilannya ya intinya satu jangan takut-takut jangan takut mati jangan takut ini karena kalau ketakutan itu menyebabkan kita akan malah menjadi fobia tidak akan mau untuk mengambil anakan tanaman agronema kita cara yang pertama yang yang kita siapkan adalah untuk mengambil untuk memanen agronema kita siapkan pisau ya pisaunya harus yang tidak perlu tajam ya yang penting dia steril jangan sampai ada karat-karat yangnya di sini ya jangan sampai ya yang kedua kita siapkan media tanam ya dalam pot boleh dalam polybag boleh ya bisa kita siapkan ya bisa dalam pot bisa dalam polybag untuk pengolahan media tanam ya sudah ada di video saya sebelumnya sudah saya buatkan jadi nanti di kolom deskripsi bisa dilihat Bagaimana cara fermentasi sekampadi menjadi media tanam untuk tanaman agronema ya nanti bisa dilihat deskripsi dan bisa di atas itu nanti kelihatan videonya ya baik sekarang kita mau eksekusi Bagaimana Nah kita mau memanen agronema itu ya jadi untuk ibu-ibu dan buddha-buddha yang cantik dan penciptaan manias sambil kita praktek memanen agronema ini ya apa salahnya tidak salah jadi untuk ibu-ibu bisa melaih melaih share and subscribe video video saya ini supaya nanti video saya berkembang dan bisa emangat untuk membuat video selanjutnya ya baik sekarang kita mau praktek mengambil anakannya ya ini sudah ada beberapa ya ini timbul beranakannya bisa dilihat jatuh jangan takut intinya ya satu kita cari dulu dimana posisinya ya yang penting kalau takut harus ada akar yang ikut serta ya kita ambil pelan-pelan nah ini ya ini kita sudah ambil nanti kita bersihkan ya dari tanah-tanah ini ya kita coba satu terus cari kiranya bisa miripunya ini ya cari yang agak gede ini ya ini berilah patah-patah yang gede ini ya ikan cantik daunnya udah harus bisa dipisah ini nanti biar kelihatan dipot bagus ya kedua kita cari lagi ini biar dia imbang dengan ini hidupannya nanti ya dari lagi naik posisinya ini dapat ya ketiga sepertinya ada lagi ukurannya tidak direk ya ini masih ada satu lagi tempat ini penyakit udah perlu mau ada baru ya ya sudah ngambil ini beberapa ya mau kita pindah dalam pot ya ini nanti kita cuci dulu tanah-tanah ini ya biar tidak dilukanya ini tidak akan mengganggu tidak berjamur dan malah menjadi lonyet ya baik sekarang mau cuci nah kalau nanti sudah kita peroleh anakan ya dari indukan tadi ini kita ambil ya kita mau cuci dulu ini kita bersihin kira-kira biar nanti yang seperti saya sampaikan tadi tidak berjamur ya saya untuk penyediaan air hanya menggunakan air vipar sumur aja biasa tidak ada cairan ini dan itu ya eh kita mau cuci dulu ya ini kita kurangi dulu daunnya paling bawah ini ya kita cuci-cuci sebenarnya kalau ibu-ibu atau teman-teman lain yang punya pencinta tanaman putihnya tetap masih saya ini udah kelihatan putih ya oke satu kita cuci lagi yang selanjutnya ya ini kita kurangi aja daunnya biar tidak kelihatan jelek-jelek breh kemarin ya nah kita cuci kita bersihin ya ini kita gak ada pengurangan akar tidak ada spotnya ya putih bersih akarnya ya menandakan bahwa ini ciri-ciri dari tanaman agronema yang sehat adalah daunnya lebar-lebar yang kedua pada akarnya ini pasti warnanya putih ya tidak akan kuning ya nih ciri-ciri tanaman agronema yang sehat ya sudah sudah selesai nyuci kan bagus bersih ya terlihat kan bersih ya Nah setelah itu kita mau tanam ya nah sudah saya siapkan media tanamnya hanya kita tinggal eksekusi tanamnya ini ya udah biasa seperti biasa kita nanam pada tanaman yang lainnya bunga-bunga yang lainnya kita masukkan seperti ini ya kita tambahkan ini tambah lagi biar nah nanti kalau sudah seperti ini sudah kita tanam ya ini diusahakan jangan terkena sinar matari langsung ya ini diusahakan dibiarkan dulu di tempat eduk ya biar nanti ini kan masih dalam belum 100% dia sehat karena akarnya ini kan masih perlu penyesuaian atau adaptasi ya jadi perlu namanya biar dia tidak terkena sinar matari langsung dan ditaruh di tempat eduk ya di bawah naungan-naungan di bawah tempat mungkin bapak ya teman ibu-ibu dan teman-teman semayanya menaruh pot yang dalam raraan bisa ditaruh di bawahnya ya ini hasilnya ya ini dari indukan yang seperti ini tadi ya saya juga menghasilkan ini kelihatan bagus kan pot ini ini kalau di pasaran di tempat saya di kios saya ini bisa saya jual sampai satu pot ini sekitar Rp50.000 ya ini satu pot ini Rp50.000 ini kalau dua seperti ini kan sudah dapat Rp100.000 kalau kita beli pot sudah dapat banyak bisa dapat pot bisa dapat media tanam ya ini satu tetapi kalau kita ngambil ini semua tadi kita ambil agak banyak ya dapat menghasilkan yang banyak tapi kita hanya main sedikit aja biar ini ini kelihatan masih himpun ya kelihatan bagus bisa dinikmati ya seperti ini ya proses memanen aglonema ya sangat mudah simple jangan khawatir jangan takut intinya yakin kita berhasil kita tidak pakai perangsang akar kita tidak pakai anti jamur tetapi mudah-mudahan itu kurang lebih satu bulan yang yang dua bulanan kurang lebih yaitu yang dua itu ini awalnya dari ini indukan ini tapi Alhamdulillah tanpa ada apapun tanpa ada perangsang dan sebagainya Alhamdulillah tumbuh seperti itu udah sehat kelihatan daunnya ya mudah-mudahan nanti juga berhasil Insyaallah berkadoa dari teman-teman semua mudah-mudahan nanti ini tidak akan terjadi suatu akan tumbuh seperti kakak-kakaknya itu ya Terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan ini menginspirasi dan berguna bagi ibu-ibu yang ingin mencoba ya ingin memanen aglon namanya ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati